Anda masih bersama saya, Farah Pumutasi, seputar Bandung Raya Malam memisah kasus dugaan malpraktek atas tewasnya bocah 10 tahun di Kabupaten Cianjur terus berlanjut. Jenasah korban pun diotopsi di ruang forensik Rumah Sakit Umum Daerah Sayang Cianjur untuk mengetahui penyebab kematian. Tim forensik Rumah Sakit Umum Daerah Sayang Cianjur bersama tim Inavis Satreskrim Pores Cianjur mulai melakukan otopsi terhadap jasad Dava Al-Ghivari Nugraha, bocah 10 tahun yang meninggal beberapa waktu lalu. Sempat dirawat di puskesmas Sindang Barang, pihak keluarga melaporkan pihak puskesmas atas dugaan malpraktek. Sebelumnya untuk kebutuhan penyelidikan, makam bocah 10 tahun ini kembali dibongkar pada selasa lalu dan langsung dibawa ke ruang forensik Rumah Sakit Umum Daerah Sayang Cianjur untuk diotopsi. Hal ini dilakukan guna mengetahui penyebab kematian bocah 10 tahun ini dalam rangka kebutuhan berkas penyelidikan pihak kepolisian. Saat ini sedang berlangsung opopsi dan kita juga sudah menunggu sekarang. Nanti kemungkinan hasilnya juga sedang kita tunggu. Dan proses saat ini sedang proses penyelidikan. Jadi ini kita sudah melakukan pemeriksaan 11 orang saksi. Kemudian nanti minggu depan kita akan berkesan beberapa saksi ahli dan kita juga lagi menunggu hasil otopsi ini. Sebelumnya, Dava Al-Gifari Nugraha yang masih berusia 10 tahun alami demam tinggi dan berobat kedua orang mantri di lingkungannya namun tak kunjung sembuh. Kondisinya yang semakin memburuk membuat sang anak dirujuk ke puskesmas Sindang Barang untuk mendapat perawatan intensif. Menurut sang ibu, kondisi Dava sempat membaik hingga akhirnya meminta untuk dipulangkan. Namun kondisi Dava kembali menurun setelah perawat memberikan suntikan antibiotik melalui cairan infus. Sebelum menghembuskan nafas terakhir, sang anak alami kejang hingga tubuh membiru setelah kembali mendapat suntikan melalui selang infusan. Sementara selain dilakukan otopsi, pihak keluarga yang penasaran juga sempat menanyakan jenis obat dan kandungan yang diberikan pihak tenaga kesehatan sebelum dibawa ke puskesmas kepada pihak apotek. Menurut sang ibu, dosis obat yang diberikan mantri atau tenaga kesehatan desa ternyata tidak sesuai dengan usia anaknya. Kemarin sudah pembongkaran, jam berapa kemarin? Jam 8. Kalau hari ini rencananya otopsi jam berapa? Belum tahu. Kalau informasi dari pihak kepolisian? Belum, belum ngasih tahu. Kini pihak keluarga hanya bisa berharap adanya kejelasan dan menyerahkan seluruhnya kepada pihak kepolisian. Belum diketahui hasil otopsi, pihak Satres Krim, Poreci Anjir pun akan menyimpulkan hasil dugaan malpraktek ini setelah serangkaian penyelidikan termasuk keterangan saksi ahli.